Hai balik lagi di channel aku dan sekarang aku ada Medani karena di pertama kalinya aku nge-review mobil dan ini ganteng banget loh ini ini serius aku nggak terlalu ngerti soal mobil gitu kan cuman emang aku penikmat visual gitu jadi udah rada-rada ngerti dikit tunggu ya jangan lupa buat kalian yang baru masuk ke channel aku aku videonya apaan aja gitu loh jadi nanti aku bakal plot-plotin gitu kan emang banyak tema so jangan lupa subscribe aja ya sekarang gua udah sama ownernya nih ya buat cari nonton si mobil ini oke Halo Bang Halo namanya siapa saya Ipun tipenya F30 F30 328 328 nah terus aku mau tahu nih dulu pas beli harga on the route nya berapa nih ini 900-an lah 900-an ya ini tahun 2013 2013 masih muda ya yang atau tahu nih keluar dari showroomnya modelnya kayak gini nih ya karena abang modifnya apa aja dan udah abis berapa duit nih coba kasih tahu kalau dulu nih modifnya apa aja pertama dari bodi kit bodi kit udah full bodi kit pakai M3 punya itu F80 eh eh hostnya berapa tuh sekitaran kebetulan waktu itu kan masukinnya kita langsung masukin sendiri itu baru bodi kitnya aja nya 25 ribu 25 juta hahaha terus lanjut apa lagi apa lagi dianggap Rp 600 ribu 600 ribu untuk cover spion nya terus abis itu LID nya waktu itu masukin di harga Rp 1.200.000 oh ternyata itu cover spion belum termasuk LID nya ya aku dipikir udah termasuk ya jadi disini aku bener-bener belum mengerti jadi kita tanya-tanya langsung aja kayak gitu jadi cover spionnya itu belum termasuk LID nya LID nya itu 1,1,200 ya total-total 2 juta lah untuk sih higiannya jadinya ya terus abis itu udah bodi kit kita pakai air suspension dua titik dua titik depan belakang kita pakai merek ya nggak nggak sebenernya kita pakenya airmax pakenya airmax dua titik belakang velg depan kita custom belakang kita custom depannya itu lebarnya 9,5 inch lebarnya 9,5 inch belakangnya 11 inch belakangnya 11 inch ini untuk airsus nya dulu nih berapa habisnya untuk airsus nya kurang lebih di angka 28-an sama kaki-kaki lainnya sama chamber kit dan lain-lain 28-an sama chamber sama airsus dan itunya ya ya velg custom habis 20-an dari velg ring 16 kita step lift menjadi 19 inch oh nah dari 16 di custom jadi 19 inch ya gitu emang tempat biasanya custom-custom sampe-sampe velg-sampe ini gimana pak? kebetulan sih kita punya bengkel sendiri itu di daerah Bogor untuk kaki-kaki dengan velg ada beberapa juga kita untuk bubut-bubutnya ke Sarinande daerah Block M oh di Block M pernah mainan ke Kemayoran enggak bang yang tempat situ? Kemayoran untuk ngecat, untuk ngecat-ngecatnya setiap sedikit seperti Kemayoran ya terus abis itu aku lagi nih udah kaki-kaki kita udah ke airsus lampu kali ya lampu ada sedikit disitu lampu, grill, wheelnya kita rumah paketinya M3 juga kita punya M3 haa jadi ini kira-kira ya segini lah ya di depan ya ganti semua ganti utah lah istilahnya ini sih sekitar 3 jutaan si artisnya wah 3 jutaan 3 jutaan 3 juta 5 ratusan oke deh oke rencananya setiap kedua ini kita mau rubah jadi M3 juga oh yang ke M3 nya apa? ininya ya? mau jubah pak? ini satu panel ini oke oke kita ganti pake M3 ini juga kita ganti pake M3 20 jutaan sudah 20 jutaan sudah all in ya 20 jutaan sudah di sini ya mukanya nih ya ini dicicil dulu sih di cicil dulu di cicil dulu di cicil dulu abis mukanya sudah terus belakangnya gak ada di apa-apa? belakang kalau kita mau lihat di bagian bagasi iya bikin box biar suaranya itu gak terlalu berisi ke dalam untuk berdangin juga di situ ada tanki nya ada ada compressor ada selenoid semua di dalam situ ter packing rapid lah gak berantakan ini ini aku juga lampu buat ganti-ganti yang disitu aja iya oh ini kayak ini kalau dilihat nih kayak lampu yang suka di lampu-lampu tidur gitu kan? iya betul iya kan? nah ini coba pencet boleh gak sih? boleh 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 pencet ya berapa ini? berapa ini? kita tanya dulu berapa ini? kalau untuk lampu apa untuk keseluruhan? lampu sih murah sih waktu keseluruhan oh ini lampu yang oh iya ini berarti lampu yang standar gitu kan? nah lampu standar terus kalau misalkan semuanya nih yang tadi udah di ini ini bikin box nya ini habisnya sekitar 700an 1 juta 1 juta ini ya enggak ini yang belakang ini aja yang di itu aja itu aja itu aja bencana sih mau di ini di bagian kanan kiri ini mau kita kasih aksesoris audio aja sih oh mau tambah audio lagi tapi kan kalau misalkan BMW udah pake harman kartu nih betul emang kurang apa gimana? sampe pengen kasih audio lagi karena bicara estetika untuk modifikasi mereka punya 5 poin yang harus bernilai oh dari eksterior eksterior bodi kaki kaki mesin audio audio lalu ada satu lagi yang namanya under variant oke ini ngomongin estetika berarti emang pas beli mobil ini mentingin estetika atau kecepatan ya? oh karena apa ya saya juga kan udah berkeluarga udah punya anak kayaknya kalau untuk kebut-kebutan gak nih? hahaha sayangnya wak iya betul walaupun BMW dimana-mana airbagnya ya betul emang sih kalau untuk lari emang enak banget karena kan larinya berapa nih kuatnya nih? pernah kita coba di 240 saya takut sendiri 240 tapi udah ngampang gitu gak gitu? enggak sih masih napak aja masih napak masih napak di 240 kalau untuk horsepowernya dia itu di 264 kalau gak salah 264 hampir kayak kalau perusahaan kita lagi mau vlog nah kita pakai segitiga pengaman oh nah ini dia segitiga pengamannya oke itu ini ngomongnya naro? iya kunci-kunci oh ini kunci-kunci emang kenapa dia? harus stand by kunci-kunci itu? kita namanya di jalan kita gak tahu apapun itu yang terjadi iya apalagi ini mobil bukan stand dari saksi pabrik lagi iya suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kita tanpa harus menunggu untuk si mekanik datang kita masih bisa bekerja sendiri udah kayak udah siap kalau misalkan udah ganti ini udah ngerti kalau apa sesuatu yang terjadi gitu ya? betul oh oke kalau gitu di dalamnya nih ada yang diotong atau tidak ada di dalamnya? di dalam paling hal masih standar? hanya sebatas aksesoris-aksesoris di luar aksesoris apa yang baru di dalam? kita lihat nah sekarang ini udah gue mau ke dalamnya waduh ini enak banget ini udah nih oke ini sekarang gue udah di cabinnya sekarang bang kita kasih tahu apakah yang dirubah di dalam ini di cabinnya oke di dalam ini kita baru rubahannya hanya panel-panel tombol kursor untuk audio lalu pedal set yang lainnya sih enggak ada sih cuma belinya aja berarti berarti abang belinya paketan emang paket sepaket segini gitu atau satu-satu kumpulin satu dapetinnya doang nih udah ini dulu bawa oh dapetinnya doang kumpulin satu-satu jadinya gitu oh di jualnya susah atau maksudnya jarang 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 ini anjur ternyata berapa ini ininya doang nih kayak gitu ini satu ini doang nih baru ini doang nih 150 ribu 150 ribu belum sama ini ini kalo gak salah tuh tiga ratusan ini tiga ratusan oke ini kayaknya mahal nih kalo diliatnya kalo bawah ini apa ini dua juta setengah satu set dua juta setengah satu set terus ini ya iya ini kalo ini sih waktu itu 1,6 ada yang mau dirubah lagi gak kalo dalem ini setirnya nih setir ini kita mau ganti pake F80 M3 punya F80 M3 punya budget berapa yang harus disiapin 20 jutaan 20 jutaan 20 juta untuk ininya aja ya ini aja ganti ke M3 oke ini kameranya udah sejum-sejum ini udah ayo kerja keras terus abis itu kalo ini berarti abang udah nyaman banget nih aku pengen tau nih kan yang pake abang kelebihan dibandingkan BMW yang lain kalo untuk ini saya ngerasanya pertama performanya oke performa oke performa oke nyaman banget dapet nyamannya kita kebut juga kita gak takut untuk untuk apa ya untuk akselerasi kita gak takut handlingnya pun enak overall oke sih ini mobil gak ada masalah tapi kekurangannya boleh tau gak sih ya itu agak menguras kantong aja eh itu menguras kantong rewel oh belum pernah rewel belum pernah rewel nah itu paling ya hanya sekedar ganti oli ganti part-part yang memang harus diganti dan memang udah waktunya itu aja sih gitu oke karena dia sudah mempunyai ee indikator-indikator sendiri contoh seperti ini kapan waktunya ganti oli sudah bisa di tracking dari sini kapan waktunya ganti air apa minyak krim keren banget ini tapi kan ini bukannya sesuai dengan kalau misalkan sering dipakai dia bakal berkurang sendiri gak sih tidak artinya mobil tersebut mobil ini tidak dipakai pun kalau misalkan hanya dipanasin aja ini angka ini akan berkurang terus sedangkan mobil gak jalan iya itu akan berkurang berkurang berarti ini juga bisa bisa berubah kan pasti pasti berubah kalau biasanya kan oh udah udah mau 5000 kg nih kita harus ganti oli gitu kalau ini enggak sesuai dengan aja ini ya dia akan akan memberikan sinyal lampu warna kuning bahwa oli harus ganti enaknya ini kalau untuk performanya kita bisa lihat disini ini dia ada power ada torsi apa tuh bedanya power ini kan berapa besar tenaga yang dikeluarkan berapa besar torsinya yang dikeluarkan di torsi berapa keluarnya berapa horsepower gitu kalau sampai full dia horsepowernya 240 240 tenaga kuda di torsi berapa dapetnya 240 tenaga kuda nah nanti ketahuannya dari sini apa jalannya itu nanjak atau jalannya itu lurus atau treknya kayak gimana bisa licin atau tidak nah dari eko ini kita bisa melihat efisiensinya efisiensi bahan bakar yang kita pakai itu dalam jangka waktu 1 jam ke depan atau 2 jam ke depan berapa konsumsi yang bisa dipak bisa yang dikonsumsi bahan bakarnya yang habis berapa banyak dari sini angkanya per kilometer berapa liter dia habis bahan bakar kalau kita bicara yang comfortnya itu bener-bener pure bawaan pabrik kita enggak bisa apa-apain oh oke nah habis itu masuk ke tipe sport di tipe sport ini dia ada dari tol dari roda dari kemudi berubah semuanya kemudinya akan lebih berat dia oh setir akan lebih berat demi keamanan itu ya berarti ya betul si rodanya pun dia bergeraknya kanan kiri searah oke hmm tadi itu apa kenalpotnya ada yang diganti gak sih apa itu kenalpot standar ya ya itu diganti oh kenalpot dari depan sampai belakang sudah kita ganti 10 kurang lebih 10 yang lain gak punya yang lain gak punya iya iya pada saat kita bermasalah di jalan kita bisa menggunakan ini BMW service kita klik ini ini nah ini kan ada BMW mobile chair sama outline nah itu kalau kita klik nyambungnya ke satelit si bengkel terdekat mendeteksi dimana jarak lokasi ini mobil langsung mobil paling datang tanpa harus ngeluarin HP lah ya itu udah urgent banget 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 gitu ya wow oke sistem keamanan yang seperti ini terus abis itu airbag gimana-mana gitu kan ya terus apalagi nih yang paling yang paling abang suka dari si mobil ini ini mobil sporty banget mau lari berapa mau speednya kayak gimana kita bisa setting sendiri oke kita mau-mau-mau santai oke kita pakenya yang Eco tadi kan wah ini mau kebut-kebutan nih kita pakein sport plus-plus mau drifting nih kita pakein sport plus-plus udah pasti bisa begini-begini mobil mobil udah bisa di custom sendiri ya berarti kayak gitu oh ini ada indianya ini manual kita gini nih ya kalau ini manual kalau ini otomatis gimana lebih terangkah muka saya mantap ini kalau lampu gak niatan mau diganti lampu dia pake sensor sih agak susah kayaknya agak susah ya biasanya kalau Honda kan gitu ya kalau Honda kan kita ganti pakai LED itu bisa tuh iya kalau ini dia semuanya masuknya ke sensor agak-agak repot sih kualitas ini pun harus sama sesuai keluaran pabrik gitu berarti kalau dari bodinya ini udah karena tinggal di ininya kan yang pengen diganti tapi sebetulnya udah lah udah nyaman-nyaman aja sama ini ini kaca filmnya berapa persen lagi? yang depan ini pakai 40 kanan kirinya kanan kiri belakang pakai 60 selesai nge-recap mobil ini sekarang waktunya untuk aku foto-foto bang kita foto-foto kita lagi aku foto-foto boleh ya disini juga sama si buat kamerawan hehehe sampai ketemu di video berikutnya bye 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 bye